Seorang bayi berusia lima bulan tewas akibat serangan udara Israel di selatan Gaza Jum'at 22 Desember 2023. Selain itu, serangan udara di Kemp Bengungsi Yebna juga melukai empat orang lainnya. Sebelumnya, mortir Israel juga menghantam tiga rumah warga dan sebuah masjid di Rafa. Serangan itu menewaskan sedikitnya lima orang dan puluhan lainnya terluka. Sementara, di rumah sakit Kuwait di Rafa, petugas medis terlihat merawat warga sipil yang terluka dengan tandu dan bangsal darurat. Apalagi RS Kuwait juga tak lepas sebagai sasaran pasukan Israel. Orang-orang tampak berlarian di jalanan yang penuh debu dan puing-puing, usai serangan pesawat tak berawak menghantam area rumah sakit. Ketahui, kota di bagian selatan Gaza itu telah berulang kali dibombardir selama beberapa hari terakhir. Serangan yang bertubi-tubi telah menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza dan menewaskan lebih dari 20 ribu warga Palestina. Sementara itu, diperkirakan ribuan korban lainnya masih terkubur di bawah reruntuhan. Agresi Israel juga mengusir sekitar 1,9 juta orang atau hampir 85% dari populasi di jalur Gaza dari rumah mereka. Kehancuran yang meluas dan banyaknya korban jiwa dari kalangan sipil pun mendorong seruan internasional untuk melakukan genjatan senjata. Namun, dari pihak Israel mengaku tak akan menghentikan agresi hingga tujuannya menghancurkan kelompok Hamas tercapai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!